Nah itu untuk orang bisnis, kita dengan pasangan, itu semua bikin keputusan, bikin strategi, ngecek, bahkan ngecek capre siapa yang potensi menang, kita besok mau dealing sama orang sebaiknya, kita terusin apa enggak, mau kerjasama sama orang, macem-macem, aneka aspek kehidupan, kesehatan juga, mau traveling juga, mau berpergian, kira-kira kayak gimana, segala macam, itu dari sunsu. Tapi untuk mengenal diri kita, nah kenapa nyambung ke spiritual? Baik, saya sekarang lagi bersama dengan Ibu Pamela. Beliau ini adalah pakar konsultan Chinese Metaphysic gitu ya, jadi meliputi banyak hal nanti biar beliau memperkenalkan diri, salah satunya adalah tentang pace mungkin ya. Boleh. Mungkin bisa dikenalin dulu Ibu, biar teman-teman tahu. Makasih Mas Hendra, volume suara saya cukup. Cukup, 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 aman, aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal untuk para penyimak setia Ngaji Rosso. Saya Pamela, Pamela Kardinal. Oke, ibu Pamela Kardinal? Sebenarnya nggak harus panggil ibu juga. Tapi terserah yang nyamannya aja. Karena bacain pace, kadang banyak orang panggil saya Cece, kadang ibu, kadang kakak, terserah. Iya, terus apalagi background saya, karena kita ngomongin skill ya, metafisik Tiongkok atau Chinese Metafisik, background saya itu, saya kuliah pertama di UI Matematik. Matematik jadi science ya, soalnya orang nanti, kenapa saya harus cerita matematik backgroundnya, karena metafisik Tiongkok ini kan namanya metafisika, bukan yang fisika. Jadi, sepertinya orang akan menganggap against dari science gitu, atau bertolak belakang, bertolak belakang dari science. Sementara saya sendiri backgroundnya sebenarnya science, matematik. Kemudian saya baru aja ngambil S2, udah selesai, tapi ini nyebrang. Jadi kalau bidang saya itu zigzag sebenarnya. Sambil saya kuliah matematik, saya ambil interior design, jarak jauh. Kemudian saya lulus kuliah itu, saya bikin bisnis interior design dari 2006. Sebenarnya sampai sekarang, karena running sendiri ya. Tapi pas pandemi, pandemi kan game changer ya. Jadi pas pandemi juga saya pikir, eh kok gak tau-nya enak ya, gak terlalu. Proyek itu kan repot banget ya. Kok gak tau-nya, saya kayak agak terlalu stressful ya, waktu ngurusin proyek segala macem. Pas pandemi disuruh di rumah, berapa tahun lah, dua tahun mungkin kita ya. Itu akhirnya saya pikir, selesai pandemi saya agak udah mulai mengurangi, gak mau terlalu full di proyek. Jadi bahkan udah saya tolak-tolak juga. Nah kebetulan saya memang pada saat interior design itu, saya pernah ketemu klien. Dia minta didesain rumah dari nol, dari tanah. Jadi kita juga mengerjakan arsitektur ya. Itu di Cikarang. Nah itu dia bilang, Pam, kamu ketemuin orang, kalau gak salah di mana ya, Pantai Dakabok apa di mana gitu, di daerah kota gitu. Dia ahli Feng Shui. Rumah saya pokoknya mau ngikutin yang dia suruh. Saya datengin dong, pertama saya dibaca tangannya. Ini Feng Shui kalau baca tangan kan, saya tahu Feng Shui bener-bener bukan baca tangan, tapi rupanya mungkin all in kali ya. Nah kemudian dia tunjukin nih, kamu mau nanti bikinnya kolam renang di sini gitu ya, misalkan tangga di sini dan lain sebagainya. Dia gak gambar sama sekali yang gambar repot tuh saya, tapi fee-nya dia tuh gede banget loh. Jadi saya pikir, hah enak bener ya orang ini. Ya udahlah, saya coba cari-cari tahu. Pada saat rumah itu udah selesai, saya cari tahu ini ilmu apa sih Feng Shui. Kita udah sering denger kan Feng Shui ya. Kita udah sering denger Feng Shui, memang yang ngetop Feng Shui. Akhirnya saya ambil, saya browsing lah gitu ya, belajar Feng Shui terbaik di dunia. Tapi kan saya gak bisa bahasa Mandarin, background saya bukan Chinese, jadi saya gak bisa bahasa Mandarin. Saya gak mungkin ke mainland sana gitu sekolah ya. Ternyata ada gak jauh sih Malaysia gitu. Yaudah saya ambil di sana. Nah di kelas Feng Shui itu, kita masih kelas tatap muka tuh 33 orang waktu itu ya. Sekarang kalau udah bikin kelas orang ribuan, puluhan ribuan. Nah itu ada 33 orang, itu 19 negara loh pesertanya. Jadi saya ya surprise ya. Oh ada orang Rusia, samping saya ada orang Jerman, punya hotel di Lombok. Ada dari berbagian negara dan mereka percaya dengan Feng Shui. Nah karena kita belajar Feng Shui, kemudian saya baru tahu kalau Feng Shui itu prescription. Jadi kita udah tahu penyakitnya apa ke dokter, kemudian kita dapat resep, nah resep itu si Feng Shui-nya. Nah akhirnya saya tertarik di sana, tapi proyek internal masih jalan kan? Berarti saya belum mulai jadi konsultan secara full time yang metafisiknya. Nah pas pandemi, saya pikir ini enak juga ya. Saya ngerjain jadi konsultan metafisik ini dengan bisa online. Dan mayoritas dari klien saya yang selain temen ya, yang selain temen dan kenal-kekenal, itu bahkan saya nggak tahu mukanya. Dia ngasih saya nama palsu juga saya nggak tahu. Yang penting tanggal lahir jangan kasih salah aja gitu. Karena saya baca semuanya itu dari tanggal lahir gitu. Oke, oke Cece. Jadi Cece sekarang oke, nggak apa-apa. Nggak enak sih ya. Oke, terkait ini deh mungkin, pace itu sebenarnya apa sih? Nah pace itu jadi gini, bagian dari ilmu metafisika Tiongkok mas. Nah metafisika Tiongkok yang kita dengar selama ini paling populer memang Feng Shui. Ternyata cabangnya banyak. Ada pace, pace itu untuk awal ya. Kita perlu tahu setiap orang lahir tuh udah ada nasib yang tertulis. Nah di bahasa Indonesia tuh hanya kata nasib sih ya saya bingungnya ya. Kalau bahasa Inggris itu ada destiny, ada fate. Saya lebih senang pakai destiny. Fate itu seakan-akan kita udah nyerah, pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah ditakdirkan begitu gitu ya. Nah kalau di dalam destiny itu kita masih ada gocekannya lah gitu ya. Nah itu pace, tapi selain itu ada ilmu baca wajah Mian Siang, ada Cimen Dunja, seru banget gitu. Cimen Dunja itu kayak Sunsu ya. Jadi backgroundnya dia memang Sunsu ilmu perang. Ilmu perang. Kalau zaman dulu perang beneran. Iya, Sunsui kan, teori perang Sunsui. Buku Sunsu itu kan ngetok banget ya. Nggak tahu deh bacanya Sansu apa Sunsu, tapi kalau saya lebih senang baca Sunsu. Nah Sunsu itu kalau di zaman sekarang, zaman modern ini, eh di zaman, saya nanti diomongin, zaman bahasa Indonesia KBBI. Nah itu untuk orang bisnis, kita dengan pasangan, itu semua bikin keputusan, bikin strategi, ngecek, bahkan ngecek capre siapa yang potensi menang. Kita besok mau dealing sama orang sebaiknya, kita terusin apa enggak, mau kerjasama sama orang, macem-macem. Aneka aspek kehidupan, kesehatan juga, mau traveling juga, mau berpergian, kira-kira kayak gimana, segala macem. Itu dari Sunsu. Tapi untuk mengenal diri kita, nah kenapa nyambung ke spiritual? Seperti yang sering dikatakan Kang Abu. Dengan mengenal diri, maka kita mengenal Tuhan. Jadi Pace itu salah satu untuk membantu mengenal diri ya di luar dari meditasi, refleksi diri, dan lain sebagainya gitu. Oke, oke, oke. Jadi banyak ya ternyata cabang-cabangnya Chinese Metaphisic itu banyak-banyak. Banyak, banyak. Salah satunya Pace. Pace, Mian Xiang, Cimen Dunja, background semuanya itu I Ching. Itu yang membaca wajah tadi, apa namanya? Mian Xiang. Bisa enggak dikupas sedikit tentang itu? Baca wajah itu sebenarnya kalau kita mau cepat ketemu orang, kita pakai intuisi plus teori sedikit dari baca wajah. Pertama kita harus ingat teorinya. Kalau Pace, ya kita masih bisa buka ya. Masih bisa buka untuk cek detailnya. Itu hal-hal yang misalkan nih, ini enggak, bukan, maaf, bukan untuk yang siapa yang wajahnya gini. Kayak misalkan orang senang operasi hidung sampai runcing. Sebenarnya Pace-nya yang bagus yang masih flashy, yang masih berdaging. Tapi atas sininya tinggi. Itu kalau dalam Mian Xiang itu bagus, kurang lebih peruntungannya ya. Terus termasuk juga sini, pipi. Pipi juga lebih bagus yang agak cabi. Jangan terlalu tirus-tirus. Kalau bertulang sampai dengan, disini tulang tinggi itu, kalau bergeraknya di, apa namanya, sebagai kayak artis atau performer ya, performer, dia bagus. Karena ngetopnya bakal lama. Sampai tua tuh dia, ada yang udah pudar gitu kan. Nah kalau dia tulang pipinya tinggi, itu ngetopnya lama. Tapi kalau tulang pipinya sampai, sampai nongol, protruding gitu ya, sampai kayak terlalu ini, itu dia ambisius banget, sampai dia rela untuk sikut kanan kiri. Demi dia ngejar ambisinya. Bibir, bibir juga lebih bagus yang jangan terlalu tipis sebenarnya. Bibir yang terlalu tipis senang ngomongin orang. Senang ngegosip. Bibir yang begini, ujungnya begini. Kayak, nah itu depan kita dia ngomong manis. Di belakang belum tentu. Dagu juga jangan terlalu runcing, lebih bagus agak lebar gitu ya, agak berdaging lah intinya ya. Supaya masa tua kita tuh banyak yang support, dalam arti kita punya anak buah, anak-anak juga nggak ngerepotin gitu ya. Kurang lebih gitu. Mata juga, alis mengenai manage uang, bisa manage uang apa nggak? Alis yang segitiga, orangnya ambisius. Alis yang terlalu berantakan, dia nggak bisa manage uang. Alis yang rapih, terarah, ada ke atas, ada ke bawah, itu kurang lebih bisa manage uang ya. Ini amang nggak ya? Agak segitiga. Tapi kan tadi udah dibaca pacenya, emang ini pekerja keras banget ini. Sampai tua nggak berhenti nih, kerja mulu ya nih. Gitu, kurang lebih gitu deh. Oke, oke, oke. Jidat juga. Terus belum kalau ada titik-titik ya, ada scar. Cuma kalau sekarang orang operasi itu sebenarnya, itu kita harus bahas, soalnya kayaknya makin populer ya. Gini C, apa? Kalau misalnya dalam micro expression gitu ya, kebohongan seseorang aja bisa dideteksi dari wajah, ya nggak sih? Oh iya, bisa. Tapi kalau ekspresi itu biasanya lebih untuk, nah itu waktu saya kuliah di Ketahanan Nasional kan, kelas sebelah itu intelijen ya, nah itu mereka belajar kebohongan. Kayak misalkan ada yang bilang, kalau ngomong matanya ke, nah itu tapi saya nggak setuju juga sih. Ngomong kalau matanya ke atas, saya kalau mikir soal matanya ke atas belum tentu selalu bohong gitu ya. Tapi ekspresi kebohongan, pertama, dia duduk, mungkin bawaan anxiety, bisa bohong, bisa tidak ya. Kita susah juga kalau langsung menuduh orang bohong. Kakinya goyang-goyang, ya kan? Dengan yang orang yang tenang. Atau nggak, dia awalnya tenang, pas dikasih pertanyaan apa, dia mulai cari ngeremes-remes apa ya kan? Tapi itu kayaknya ilmunya beda lagi. Agak spekulatif juga sih, nggak bisa di-generalisir. Nggak bisa di-generalisir. Nah, setiap orang itu unik gitu ya. Unik gitu. Tapi di dalam Mian Siang, kita nggak mempelajari ekspresi. Oke. Lebih ke dia itu terlahir dengan nasib yang, atau karakter yang kurang lebih dari bawaannya, dari muka gitu. Oke. Less akurat ya, tidak lebih akurat daripada pace. Saya lebih sering bahas orang pace gitu, orang minta dibacain pace-nya. Iya. Jadi gini, Cia. Ketika kemudian kita ngomong soal takdir ya, salah satu yang menentukan seseorang dengan tanggal lahir ini, terus kemudian punya karakter seperti ini, potensinya begini-begini, itu kan ada yang mengatakan, ini bagian dari rancangan agung semesta, atau takdir dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalam pace sendiri, itu ketika kemudian kita pengen mendapatkan, atau pengen dibaca begitu, apakah juga sama syaratnya harus tanggal lahir, jam, dan seterusnya gitu kah? Iya, jadi, orang itu pertama perlu untuk membaca, saya bilangnya life destiny ya, life destiny reading, keseluruhan tentang diri kita. Dan kalau kita, enaknya baca juga pasangan, anak gitu ya, jadikan kita bisa tahu karakter mereka. Nah, itu termasuk ada luck cycle tuh, apa, siklus, siklus keberuntungan. Siklus keberuntungan. Siklus keberuntungan ya, dalam pilar-pilarnya tuh pilar 10 tahunan, jadi dekade, dekade, dekade. Cerita, oh iya, nah cerita orang di dekade ini tuh kurang lebih garis besar ya, kan dekade ngomongin 10 tahun, garis besar 10 tahun ini, ceritanya dia tuh apa sih, 10 tahun ke depannya apa, yang di tahun mana dia, eh di 10 tahun mana, dekade mana, agak perlu hati-hati nih, entah bisa bangkrut, entah bisa sakit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu, ini destiny reading, jadi destiny tuh kayak angin. Kalau kita apa adanya autopilot, kita kayak kapal, nggak pakai layar, ke bawah arus aja, mau tenggelam kek, mau kejungkir sama ombak. Nah, tapi dengan kita memiliki berbagai keilmuan, termasuk salah satunya metafisik Tiongkok ini, kita punya alat, supaya kita tahu gimana kita mengarahkan kapal, supaya tetap sampai tujuan. Mau badai, mau hujan, mau ombak, kita tetap sampai tujuan. Ada solusi ya? Iya, kayak pilot. Kita nggak bisa ngatur, eh gue nggak mau ada petir hari ini. Nggak bisa kan? Tapi gimana caranya, dia punya skill, punya keilmuan, untuk kita tetap sampai tujuan dengan aman selamat, dan perjalanannya nyaman gitu. Napasnya juga kurang lebih gitu. Alat gitu. Anginnya tetap nggak bisa diapa-apain semesta kan? Nah, yang dibutuhkan adalah tanggal lahir untuk membaca. Kemudian, biasanya orang yang kritis akan bilang, ah, nggak masuk akal. Kenapa tanggal lahir orang kok menceritakan dia karakternya kayak apa? Kenapa tanggal lahir doang bisa bikin ketahuan dia akan melalui perjalanan hidup apa? Ya kan? Loh, kita ini kan bagian dari semesta. Iya. Dan tanggal lahir dan semua ilmu ini berawal dari lima elemen alam. Di badan kita juga termasuk dari situ gitu. Jadi, nggak ada yang kebetulan gitu ya. Nggak ada yang kebetulan orang lahir di tanggal itu, itu membawa cerita. Nah, kalau kita percaya reinkarnasi, dan sebenarnya ini backgroundnya harus percaya reinkarnasi. Ya tidak harus, tidak harus. Maksudnya, kenapa orang bisa dapat bagian kelahiran yang bagus, ya ada latar belakang dari kehidupan sebelumnya. Meskipun sekarang ada operasi ya, bisa dimajukan, bisa dimunturkan ya. Nggak bisa juga. Nah, itu juga banyak pertanyaan. Kalau orang mau sesar kan? Iya, sesar. Sesar nih janjian sama dokter jam 6 pagi. Dokternya macet, dokternya terhalang, dia datang, baru di black jam 9 gitu ya. Nggak ada yang kebetulan. Kalau dia benar-benar jam 9, dia benar-benar terjadi jam 6, yaudah jam 6. Tapi, nggak ada yang kebetulan sampai dengan orang benar-benar terlahir di tanggal itu. Di jam itu persisnya. Nah, cuma kan banyak orang yang tidak tahu jam lahirnya ya. Itu berkurang berapa persen sih akurasinya ketika lahirnya tahu? Jadi, kalau bagian kelahiran nih, kolom tahun, bulan, terus hari, hari itu bukan Senin, Selasa, Rabu ya, juga hari itu ada hitungannya lagi. Dan jam. Kalau satu jam ini kosong, minimal seperempat kan? Seperempat informasi hilang. Dan pilar jam itu adalah anak, anak buah, kemudian dreams, dreams itu mimpi-mimpi kita, ide-ide kita, pikiran-pikiran kita, hari tua, nah itu hilang tuh. Nah, hilangnya lebih dari seperempat. Kenapa? Setiap pilar, bisa dibaca lagi hubungan antar elemennya. Berarti kan pilar ini, ada hubungan dengan ini, kita juga hilang gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Orang yang nggak punya jam lahirnya, tetap masih bisa dibuka, pacennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.